Halo warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya Bitos di channel Tahaki Berkajaya dan kali ini saya tidak mau lama-lama barang baru di depan saya adalah Samsung Galaxy A31 Samsung Galaxy A31 ini sudah ada di seluruh cabang Tahaki Berkajaya dan kalian bisa belanja seri ini baik secara online maupun secara offline dan Samsung Galaxy A31 ini saya tidak mau lama-lama, tidak perlu intro, tidak perlu ngedit-edit video, yang penting kalian bisa tahu apa yang ada di dalam Samsung Galaxy A31 langsung unboxing guys, nah seperti ini kalau semua ma kalian beli Samsung Galaxy bisa kalian lihat ya untuk packingannya seperti ini berbeda dengan seri seperti OPPO untuk plastik wrapnya memang kondisinya seperti ini, tapi jangan khawatir guys ini garansinya resmi, plastik ini tidak penting kadang barang itu datang ke tempat kita itu dengan kondisi plastiknya kadang ada bolong-bolong tapi karena barang ini garansi jadi saya tidak khawatir guys belanja di tempat kita langsung bisa dibawa ke service center seluruh Indonesia, tidak perlu ke toko guys sekarang sudah tidak jamannya replace ke toko 21x24 jam kecapean kalian ke toko karena service center yang ada di sekitar kalian jauh lebih dekat daripada toko tempat kalian belanja, apa lagi kalau kalian belanja online di tempat kita nah seperti itu seperti ini ya ini barang ini untuk saya dari Samsung Samsung baik banget ngasih saya handphone baru dan mudah-mudahan handphone ini worth it buat kalian ya ini langsung aja saya buka sembari saya buka ini Samsung Galaxy A31 ini dengan prosesor Exynos 9611 sama dengan yang dipakai M21 Samsung Galaxy A31 ini dengan prosesor Exynos 9611 dengan CPU speednya 2GHz 1.7GHz octa-core kemudian untuk displaynya full rectangle nya 6.4 in super AMOLED nah kita buka ya resolusi untuk displaynya 1080 x 2040 guys oke ada kakinya saya tutup nanti ditembak sama promotor yang tidak bertanggung jawab karena saya juga punya barang ini untuk saya tembak oke ini saya taruh dulu disini guys ini saya umpetin ya biar tidak dilihat ya biasanya sering dilihatin yang di intipin sama yang gak bertanggung jawab guys ini unitnya ini ada kotak kotak lucunya nah seperti ini nih aku taruh disini ya apa yang kalian dapetin dari Samsung Galaxy A31 pertama adalah handphone nya sendiri ada kotak khusus ini nanti di dalamnya aslinya apa kita jelasin kita tunjukin bukan jelasin dan di dalamnya ini bukan simple pack ada headset kabel data dan charger face adaptive face charging dan ada injektor SIM pertama yang kalian harus tahu adalah kotak putih ini isinya apa nah kotak putih ini adalah oke kalian mendapatkan silikon yang sangat tebal jadi kalian udah gak perlu lagi beli silikon guys kalian cukup beli anti gores layarnya tempered glass tempat kita murah banget dan ini adalah buku panduan dan kalian bisa nyobain disini kalau disini terlihat jelas ya hybrid dua SIM nano yang kedua bisa menggunakan kartu eh hybrid apa bukan ya atau memang bentuknya oh sorry bentuknya sudah antik sekarang ya geser samping kita kita lihatin aja karena ini baru ini tapi kira hybrid wow keren ya keren kalau bentuknya memang geser gini cukup cukup keren tidak masuk ke dalam oke user gate nya ini udah terus disini ada buku panduannya juga terus ada alamat kalian bisa cek di buku kalian ini alamatnya disini kalian cek di google map juga langsung ketemu guys ini samsung galaxy A315G atau DS jadi kalian jangan sampai keliru belanja dan bagi teman-teman semuanya yang lihat di handphone di jelur online kita seperti beli-beli siapin dan tokopedia sampai ada logo-logo foto kita yang dipakai oleh yang tidak bertanggung jawab saya harap kalian segera mau WA kita atau DM kita ya hati-hati karena penipuan sekarang banyak banget yang pengen masuk neraka jauh lebih banyak daripada yang pengen masuk surga bercanda oke ini casnya guys ini casnya casnya ini 2A 10W 5V ada 9V-nya 15V nah ini 15V ini untuk flash charging ya dan disini kayak gini ya nanti aku tunjukin barang yang kalau yang resmi seperti ini nanti kalau yang gak resmi aku punya tadi tapi dimana ya oh ini ini barang yang gak resmi guys ini barang yang gak resmi ini barang yang gak resmi kalau dari bentuknya benar-benar mirip banget gila mirip banget guys kalau semua kita gak gak teliti kalian bakalan ketipu nih benar banget kan tuh mirip banget gak ada perbedaan sama sekali guys tapi kalau kalian memegang ini beratnya yang asli 2 kali lipat daripada ini kalau ini yang palsu ya yang KW-KW-an KW-KW-an bukan capek-capek-an KW-KW-an ini ringan banget jadi ini ringan banget kalau semua ditimbang ini jauh lebih berat 2 kali lipat daripada yang palsu oke lanjut kita ke ini kabel datanya menggunakan tipe C ini menggunakan tipe C ya ini udah menggunakan tipe C dan ini juga original banget ori asli antep kalau ori itu kalau gak ori itu lembek terus sudah dapet headsetnya guys ini headset biasa headset biasa dan seperti itu aksesoris yang kalian dapetin ini saya masukkan lagi dan kembali ke Samsung nya Samsung Galaxy A31 ini di Infinity Infinity U Display jadi ada di tengah ya bukan ada di samping quad camera on screen finger ada di sini mantap kan kita lihat ke belakangnya oke langsung aja kita buka aja guys kita buka oke biar biar awet kita ini kita plot rock karena ada kita keluarkan ini kita simpan baik-baik karena ini penting nanti buat kedepannya masa depan saya nah ini bentuknya Samsung Galaxy A31 kita lihat pelan-pelan nih Samsung Galaxy A31 bodinya full ya tuh full dia tombol kamera ada di tengah terus ini wow injektor SIM nya ini lebar memang gede banget ya kita nanti tunjukin deh terus tipe C masih ya seperti yang tadi kita tunjukin nih tipe C terus ini ada speaker ada microphone kecil terus ada untuk earphone nya dan untuk kameranya seri-seri terbaru sekarang sudah model kotak-kotak begini dan ada yang di tengah juga kalau saya suka yang di samping tetepan guys tapi selera aja selera karena kalau di samping kalau semua pakai gimbal jauh lebih mantap ya oke nah seperti ini ini sambil aku nyalain aja kita liatin di untuk injektor SIM nya guys kita tunjukin injektor SIM nya injektor SIM nya kayak gini tumpul ya ini tumpul jadi jangan sampai kalian kalau ini hilang pakai jarum pentul karena itu sangat tajam berbahaya nanti tertusuk sampai dalam sakit lubang nanti di dalam lanjut ini biasa ya seperti ini pengecekan dari awalnya kita tidak perlu kalau ini terserah kalian ya kalau saya enggak perlu kayak enggak pengen ini terlalu buruk-buruk eh terlalu cepat eh terlalu cepat terlalu lama karena pengennya cepat aja nah ini kita liatin di injektor SIM nya kayak apa karena seri baru ya seri modelnya model jenis baru kita enggak tahu nih di dalam kayak apa agak susah juga ngeluarinnya oh modelnya kayak gini guys tuh modelnya kayak gini iya mantap banget ya aneh banget ya modelnya tapi mungkin ini memang salah satu keunggulan dari Samsung Galaxy A31 memanfaatkan tempat yang sangat bagus tapi hati-hati ya ini agak serot tapi mungkin ini memang untuk perlindungan teman-teman nah waktu di tekan ini yang keluar sebelah sini dulu dan sebelah sini agak lama agak lambat nah kalian harus hati-hati waktu nyopot kartu jangan sampai tersangkut ya karena pengalaman banyak orang-orang yang pakai yang enggak biasa suka nyangkut dan akhirnya masuk ke service center enggak masuk claim oke sekali lagi ya Samsung Galaxy itu kita bekerja sama dengan service center seluruh Indonesia jadi kalau kalian ada trouble walaupun belanja baru tadi pagi dan besoknya sudah trouble enggak usah repot-repot ke toko langsung ditangani oleh service center dan ditunggu aja cepat banget kok dan ini adalah Samsung Galaxy A31 welcome Samsung Galaxy A31 tadi aku baru jelasin prosesornya menggunakan Snapdragon Exynos 9611 kemudian untuk resolusinya dia layar Super AMOLED ya resolusinya 1080p 2400 Full HD Plus 6,4 in rata-rata 6,4 in dan ini bisa menggunakan anti-gores manapun seri-seri apapun yang ukurannya 6,4 karena bentuknya sama persis sedangkan untuk kamera belakang nih kamera belakang nih ada 4 quad camera pertama adalah 48MP yang aperture 2,0 kemudian 5MP aperture 2,4 8MP 2,2 dan 5MP 2,4 wuh udah jika untuk kamera zoomnya 8 kali dan untuk kamera depannya 20MP aperture 2,2 udah cukup banget ya kamera depan 20MP 2,2 kalau Samsung saya suka juga pening banget ya kalian gak tau ya saya unboxing ini menggunakan Samsung Galaxy A31 sekaligus testing kamera jadi kalian kalau mau ngevlog ataupun pengen bikin channel youtube menggunakan handphone A31 saya rasa sudah sangat-sangat cukup banget dengan RAM 6GB internal 128GB sangat-sangat cukup kalian untuk menyimpan drama Korea tambah eksternal memory juga available eksternal memory sampai 5-12 kalian kasih sandisk mungkin atau fig fig 256 jangan gede-gede nanti kebanyakan data nanti melomot juga hampir semua handphone tapi kalau RAM 6GB saya rasa masih enteng ya asalkan memory eksternalnya yang benar-benar yang minimal kelas 10 lah atau yang lebih keren lagi kalau kalian pengen buat video kalian harus menggunakan yang turbo-turbo yang kayak gitu-gitu kita punya dibeli tersepisah sendiri kemudian untuk kartu tadi sudah dijelaskan dual nano sim plus tambah eksternal slot untuk eksternal micro SD 4G ya 4G LTE kemudian dia type C sudah ya terus versi USB-nya 2.0 oke 2.0 ya kemudian untuk Wi-Fi dia support 2.4GHz dan 5GHz jadi kalian yang masih sampai seram masih senang menggunakan drone bisa menggunakan ini karena dia support untuk 5 5GHz untuk frekuensi Wi-Fi-nya kemudian untuk warna ini ada beberapa macam warna ini yang saya buka ini warna hitam ya ada prism cross blue ada prism cross black biasanya white biru hijau itu sekarang sudah sudah umum kemudian kemudian berat ini 185 gram dan baterainya 5000 mAh aduh lumayan 5000 mAh menurut saya sudah bisa seharian sih kalau kalian mau main game atau sesekali main game youtube instagram whatsapp nengok sarai kalau untuk berat-beratin kalau main game pastinya akan suntuk juga tapi instagram ini gak bakalan bisa bosen karena scroll-scroll itu kebawa-bawa teman-teman yang baru ngapain kepo-kepo gak bakalan bikin kalian bosan dan untuk videonya full HD 1920 dan 1080 nah apa yang ada di dalam tadi sudah saya jelasin kalian dapetin headset charger kabel data dan dapet pelindung silikon kalau kita sebutnya namanya silikon nah untuk untuk chargernya tadi juga sudah fast charging ya menurut saya sudah cukup untuk ngecas cepat rata-rata kalau ngecas kalau saya sih biasanya 2 jaman ya ini ya kurang lebih seperti itulah yang penting jangan dipakai nah kurang lebih kayak gitu guys untuk kamera kita mau coba coba ini kamera depan 20 megapixel menunya apa aja sih menu dari dari kamera depan ini ada focus live focus live untuk bokeh ya focus live oke oke untuk bokeh juga mantap terus video videonya aduh goyang 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 oke jangan goyang untuk videonya kamera depannya ini full HD 1920 terus ada yang belakang juga sama ada satu banding satu ini kurang video kalau semua sama instagram pengen bikin video untuk instagram juga ada dan seperti ini tag lokasi juga ada metode pengambilan ada watermark nya belum ada tidak ada watermark disini biasanya ada di pengaturan di foto menu foto lainnya seperti ini lainnya panorama pro untuk makanan nah ini makro kamera belakang ini makro kalau gak salah tadi 5 megapixel lumayan gede banget wixby vision ada zona air oke untuk kamera belakang kita lihat kamera belakang guys kamera belakang aku punya mobil mobilan kecil taruh mana waduh hilang mobil mobilan kecil biasanya aku punya artis yang biasa saya foto ini dia untuk kamera belakang kita bisa nyoba standar untuk foto mantap banget ini kita lihat guys mantap pasti beli kalian abis nonton video ini fokus live fokus live mantap coba kalau fokus live aku deketin kayak apa nih tuh mbokeh banget ya mbokeh banget dan ini bener-bener kalau untuk jualan memang sip banget guys untuk video juga sama ini ada oh ini ada makronya yang kita akan coba ini makronya makro itu biasanya 4 cm tulisan kecilnya guys tulisan kecil aduh mantap keren kan untuk makanan angkup aja ini makanan kita coba untuk makanan 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 memang dia ada bulat tengahnya itu ya kayak khusus gitu ya oke ini tapi bisa makanan bisa digedein bisa dikecilin di zoom juga bisa coba kalau setting makanan itu kayak apa oke hampir sama dengan bokeh hanya dia fokus disini tengahnya tuh aduh 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 keren aduh keren nah oke untuk kamera seperti itu ya kalian semakin penasaran dan kali ini kita akan coba dengan security nya security security kunci layar oke kenci layar guys kita menggunakan pola dulu sat sat dah kita kasih pola dulu ya karena memang untuk ngecek harus seperti itu saya tujuh smartbox sat oke kita akan menggunakan sidik jari di depan jangan khawatir kalian harus sabar kalau untuk sidik jari ini guys ini apa ini secure by knot waduh harus lama iya iya pastikan pastikan jaringan oke 31 ini oh kita pindah harus dipindah guys biar oh harus pindah lagi benar-benar nanti ya dia membaca sidik sarisa gak asal-asalan gitu gak boleh sembarangan biar nanti benar-benar waktu kan kan pasti gini ya nah pasti gini kan atau gini ini tadi udah jadi benar-benar harus ada yang langsung sekali jebret gitu kebaca mungkin ya sensornya besar kali ya udah terus untuk ini semua pengontrol kunci always on display layar tidak ada tambah lagi eh tambah lagi kuncinya guys tambah lagi di wajah sekaligus aja sekaligus biar gak terlalu lama untuk wajah wajah saya harus membuka ditanyain pakai camata enggak enggak saya superboy pakai camata oke ada adalah apa lampu di ada lampu di belakang jadinya agak lama ketika Anda membuka kunci dengan pengenalan wajah tetaplah dilarik kunci hingga Anda mengusap nonaktifan untuk langsung membuka layar langsung buka layar aja jadi biar keren gitu nah ini sudah coba kita matikan oh enggak harus di klik dulu ini oh kena kena apa namanya kena lampu jadinya enggak begitu kelihatan oh wajahku tak kasih masker wajahku tak kasih masker pantasan kita ulang ya ada kilatan di sini kalau kalian bisa lihat ya ada kilatan dikit di bawah sini ada kilatan lampu kita lanjut ke fingerprint oh tidak cocok oh iya karena gini saya enggak tadi tapi kalau yang gini mungkin bisa nah kan oke cepat banget ya untuk fingerprint nya cepat banget nah oke bagaimana kalau seumpama kamera depan pecah terus layar depan yang untuk bawah juga pecah yaudah bawa ke center jadi kalian gak bisa buka kunci jadi kayak gitu guys oke guys nah ini Samsung Galaxy A31 sudah saya unboxing jadi kalian kalau sumpah mau pengen belanja Samsung Galaxy A31 silahkan aja kalian kepoin instagram untuk pemesanan jauh lebih cepat karena instagram kami sangat aktif dari seri-seri baru hingga seri-seri lama kita akan selalu info dan share apalagi cashback promo potongan harga PO dan lain sebagainya di instagram sangat sangat cepat dan kita insyaallah akan sangat cepat untuk membalas pertanyaan anda baik untuk pemesanan makun maupun ingin tanya-tanya aja tanya-tanya aja apa kami layani apalagi kalau kalian belanja pasti sangat-sangat kami layani dan karena corona jangan khawatir kalian gak perlu belanja ke toko kalian aja cukup nunggu di rumah kalian gak usah bayar dulu kalian akan nerima barangnya akan unboxing di rumah bersama dengan profesional kami dan kalian bisa membayar baik cash kredit ataupun gesek mantap banget kan kita mempermudah kalian dan untuk promo cicilah 0% menggunakan kartu kredit masih berlaku jadi kalian yang pecinta samsung banyak banget yang menggunakan kartu kredit dan memanfaatkan cicilah 0% di tempat kami saya pitas undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati